Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning Materi pada pekan ini adalah Mengenai Posesive pronoun Tapi yang Bentuknya adalah independent Seperti Mine, yours His, hers, its, ours Yours, and theirs Jadi maksudnya Dalam bahasa inggris itu ada Kata ganti mili Seperti milikku Misalkan bukuku Aku dalam bahasa inggris adalah I Ketika dia dimaksudkan Itu sebagai Memiliki sesuatu Sebagai aku memiliki Atau bukuku Maka bukan I Tapi menjadi my My book Kalau dalam bahasa Kita, aku Itu ketika Maksudnya memiliki buku Bukuku ya Itu tetap bunyinya Bukuku Tidak jauh dari kata aku Atau saya Buku saya Tapi kalau bahasa inggris I, saya ketika Maksudnya adalah Memiliki buku Saya ini Maka menjadi My book Bukan I book Tapi my book Nah my book ini Dalam bentuk Dependent Seperti ini Maksudnya Dia terpisah Maksudnya My book Ada barangnya Book disebutkan Misalkan Rumah My home My house Kemudian My apa lagi Misalkan My dress Bajuku My toys Mainan-mainanku Nah Dalam bentuk Lain lagi Bahasa inggris itu Juga bisa Menyatukan Apa yang Seseorang miliki Menjadi satu Seperti my book Itu bisa berubah Menjadi Mine Jadi mine Ini tulisannya mine Dalam bahasa inggris itu Maksudnya adalah My book Yang dijadikan satu Menjadi mine Apapun yang dimiliki Misalkan My shoes Itu mine Bisa main langsung Misalkan My ball Bola ku Itu mine juga Kemudian Mobil ku My car Itu bisa Mine juga Jadi apapun yang dimiliki Aku Itu bisa disingkat Dari bentuk panjang My book Ada dua kata disini Menjadi satu Yaitu mine Itu Cara menyatakan Memiliki sesuatu Dalam bahasa inggris Ada Beberapa cara Inilah yang membedakan Bahasa inggris Dengan bahasa indonesia Apabila bahasa indonesia Itu menggunakan Milikku Kalau bahasa inggris Itu bisa My book Bisa mine Begitu Ini tidak hanya Berlaku untuk saya Yang memiliki Tapi bisa juga Dengan yang lain Seperti you Bagaimana Kalau you memiliki Menjadi your book Your book itu Kalau dijadikan satu Menjadi yours Your home Itu yours Your car Itu yours Your head Kepala Yours Dan yang lainnya Sama Baik itu He She It We You Itu memiliki versi Sendiri-sendiri Jadi kalau yang memiliki Adalah dia Laki-laki His book Menjadi his Her book Menjadi hers It's head It's wings Sayapnya dia Misalnya burung Itu adalah Age Kemudian rumah kita Our home Adalah ours Rumahmu Yours Kemudian Your home Itu yours Kemudian rumah mereka Their home Itu theirs Dan seterusnya Nah pada latihan kali ini Kamu diminta Untuk memilih Mana yang benar Berdasarkan Soalnya ini Misalkan nomor satu Kita lihat disini Maksudnya adalah Televisiku Ini kan My atau mine Ini maksudnya adalah Milikku Dalam bahasa inggris Ini mudah untuk Memilih mana My atau mine Dilihat dulu Apa yang dimiliki Yang dimiliki adalah Television Barangnya Dinyatakan Barangnya disampaikan Berarti yang dipakai adalah My Apabila television Tidak ada Berarti barangnya Kan tidak Disampaikan Itu baru bisa Mine Bukan My Jadi nomor satu adalah My Kemudian yang kedua Disini Apa yang Dibicarakan Masalah Masalahnya disebutkan Masalah siapa Masalah mereka Bahasa inggrisnya mereka adalah Their Problem disampaikan Berarti tidak bisa Their Kalau their Berarti problem Malah dihapus Karena sudah menjadi satu Cukup Their saja Karena problem disebutkan Maka yang dipakai adalah Their It's their problem Nah Kemudian Baru Kalimat berikutnya Hanya ada Hanya ada Hanya ada Sama hours Tidak ada Sesuatu yang Disebutkan Apa yang dimiliki Baru disebut Hours Kalau memilih Hour Itu harus ada Problem di belakangnya Hour Problem Sedangkan problem Disini tidak ditulis Hour Atau hours Saja Berarti hours Yang harus dipilih Dan Begitu seterusnya Sampai ke bawah Soalnya ini ditulis Sampai dengan 22 ya Write on your book Then It is no need to Submit In media didik Just write on your book I'll check The next meeting we meet After the test Of the 6th grade Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa